Presiden Jokowi menceritakan pengalaman yang menang di semua konstestasi politik termasuk dua kali menang pemilihan Presiden. Jokowi mengatakan setelah ini kemungkinan jatahnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Kenapa selalu saya ulang-ulang ini? Memang harus hati-hati. Jangan seberonok. Kriteri yang baik sebenarnya diharapkan oleh Pak Jokowi sebenarnya untuk capes dan capes? Ya, semua layak tahu. Semua kita tahu. Kalau tanya saya kriteri yang sudah dua hari gak rambut. Nah, yang setelah ini Pak Prabowo jadi pengganti Pak Jokowi itu berarti sinyal Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Ya, diartikan sinyal ya boleh tapi kan saya ngomongnya juga gak apa-apa. Pak, kan sering dikatakan jangan terburu-buru tapi juga jangan terlambat. Kalau menurut Pak Presiden, Pak Rupat kapan, Pak? Kalau pemilunya sudah tinggal Februari 2024, awal loh berarti, tinggal setahun praktis. Ya kan? Tetapi menjaga kondisibilitas politik karena terdukuk oleh keadaan global itu yang harus kita tahu semuanya. Hati-hati, keadaan ini tidak sedang normal-normal saja dunia. Pak Capres pilihan Pak Jokowi akan sama dengan Omegang, Pak. Apanya? Capres pilihan Bapak sama dengan Omegang, Pak. Saya ulang, ini bulan-bulan saya ulang ya, bahwa yang namanya Capres, Cawapres itu disiapkan oleh partai atau gak punya partai. Nanti yang pilih rakyat, bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sebangsa, saudara-saudara, saya cintai, saya banggakan. Itu tadi pernyataan tegas dari Presiden Jokowi saat menghadiri acara hari ulang tahun Partai Berindo yang ke-7 di Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 7 November 2022. Salah satu statement Pak Jokowi yang tegas dan saya kira ini pasti akan membesarkan hati yang luar biasa kepada Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi memang menyebutkan, mengatakan bahwa bisa jadi Pak Jokowi memprediksi bahwa Pak Prabowo yang akan menjadi Presiden RI, yang akan menjadi Presiden penggantinya pada pemilu 2024 nanti. Sebelumnya Pak Jokowi meminta maaf kepada Pak Prabowo karena dua kali mengalahkan beliau. Dan kemudian secara tegas memprediksi itu. Karena kemungkinan yang akan menjadi Presiden pada pemilu 2024 adalah Pak Prabowo. Itu disampaikan sangat jelas oleh Pak Jokowi ya. Ini tentu akan menjadi bola dan akan menjadi menu politik yang hangat. Pasca ketika Pak Jokowi mengatakan pada saat asaranya Nasdem, bukan Nasdron, mengatakan jangan sempurna untuk mencalonkan Presiden. Dan ini tentu saja akan menjadi PR besar, akan menjadi bahan pikiran, akan menjadi menu masakan, akan menjadi satu hal yang sangat serius di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, saya kira ya. Karena semua tahu, statement Pak Jokowi, walaupun beliau bukan ketua partai ya, tidak memiliki partai, tapi pendukungnya sangat besar di negara ini. Sehingga apapun yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Jokowi, apalagi sampai berbau dukungan, berbau restu, itu pasti akan sangat mempengaruhi konstelasi politik kita. di dalam pilihan Presiden nanti. Saya baca ini ya. Perihal statement yang berbau restu kepada Pak Prabowo Subianto. Jokowi cerita menang Pilpres, titik dua, kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Itu Pak Jokowi mengatakan begitu, dan ini menjadi judul oleh detik ini. Hari ini hari Senin, tanggal 7 November 2022, Presiden Jokowi menceritakan pengalamannya menang di semua konstelasi politik, termasuk dua kali menang pemilihan Presiden. Jokowi mengatakan setelah ini kemungkinan jatahnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang merupakan rivalnya di dua Pilpres sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di acara HUT Perindo di INU Stower Jakarta Pusat hari Senin, 7 November 2022. Jokowi awalnya mengenang masa pemilihan wali kota Solo hingga gubernur DKI. Saya ini dua kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kata Jokowi. Jokowi kemudian diusung untuk maju Pilpres dan dua kali berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut. Dia lalu meminta maaf kepada Prabowo Subianto sambil menyinggung jatah selanjutnya merupakan jatah Prabowo. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang, mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo sambung Jokowi, dikutip oleh Detik News. Kader Perindau pun riuh dengan pernyataan Jokowi itu. Nama Prabowo terdengar diteriakan oleh kader Perindau. Oke ya, ini berita terbaru terkait dengan kontestasi dinamika pemilihan Presiden. di mana Pak Jokowi secara terang-terangan menyebut nama Prabowo diprediksikan sebagai pengganti, sebagai Presiden pada pemilu 2024 nanti. Walau alami soap, tetapi ini tidak bisa dibantah bahwa saya teman ini, lampu hijau yang sangat terang kepada Pak Prabowo Subianto, lampu hijau dari Pak Jokowi memberikan restu kepada Prabowo Subianto. Nah lalu, kalau misalkan Prabowo Subianto yang akan didukung oleh Pak Jokowi, maka pertanyaan selanjutnya adalah, Pak Prabowo mau maju menjadi capres dengan koalisi partai apa saja? Dan siapakah wakil atau calon wakil presidenya? Apakah benar akan mulus dengan partai Gebagi Tanah Bangsa dan cawapresnya adalah Cakimin? Ataukah akan bergabung dengan KIB, di mana cawapresnya Prabowo, wakilnya Pak Ganjar Pranowo? Atau bahkan dengan PDIP? Gerindra PDIP? Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidenya Pak Prabowo? Kalau ini yang terjadi, maka bisa dipastikan peta akan berubah secara total. Padangkali KIB juga akan bergabung. Kalau misalkan koalisi terjadi besar Gerindra PDIP KIB, lalu kemanakah Cakimin? PKB akan berlabuh? Akankah ikut bergabung juga mendukung Prabowo Ganjar Pranowo? Ini kan masih misalkan lagi prediksi poli, itu kan boleh-boleh saja. Ataukah sebaliknya mutung kesarung? Mutung itu marah ya. Kemudian berbalik arah bergabung dengan Nasdem, dengan Nasdem, PKS Demokrat, mendukung Anies dengan Cakimin sebagai cawapresnya. Berarti Anies Cakimin, singkatannya apa? Asin. Walau ala bisawab. Masih ada waktu satu tahun lagi, tapi semakin ke sini akan semakin panas. Dinamika politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 nanti. Oke, siapapun cawapresnya, siapapun cawapresnya yang penting, NKRI harga mati. Terima kasih. Wa'alaul maafiq, ila amin tarik, bila taufiq walidayah, waritualinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.